Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya A. Anggun Edy Asal instansi Universitas Bungkulu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Perpustakaan dan Sain Informasi Saya dari Angkatan 8, Kelompok 2 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Sonde Marta Direja MSN Peserta Latsar Kemenikbud Tahun 2022, Kelompok 2, Angkatan 8 Saya disini bertugas sebagai dosen asisten ahli Di Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Bungkulu Tugas utama saya sebagai dosen adalah Menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi Yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat Selain itu, saya mendapat tugas tambahan Sebagai anggota pengelola Laboratorium Multimedia Di Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Bungkulu Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Pernonia Yurasaki Peserta Pelatihan Dasar CPNS Gementik Buristek 2022 Golongan 3, Angkatan 8, Kelompok 2 Jabatan saya adalah dosen asisten ahli Saya bertugas di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Bungkulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Hesti Rauda Ashan Peserta Latsar CPNS Gementik Bud Tahun 2022, Angkatan 8, Kelompok 2 Saya menjabat sebagai dosen asisten ahli Di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Bungkulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Rahmat Alifin Valentino Merupakan CPNS dosen dari Universitas Bungkulu Yang pada saat sekarang ini menjabat sebagai asisten ahli Sekian perkenalannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Manajemen ASN adalah Pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional Memiliki nilai dasar, etika, bebas dari intervensi politik Bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme Profil Smart ASN yang diharapkan meliputi Integritas, nasionalisme, profesionalisme Berwawasan global Menguasai informasi dan teknologi Menguasai bahasa asing Berjiwa hospitality Berjiwa entrepreneurship Dan memiliki jaringan yang luas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak, selamat siang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Bu Iya, Pak Sonde tolong kerjakan laporan penelitian ya Karena sore ini harus selesai Karena mau diserahkan ke pihak rektorat Oh, baik Bu Akan segera saya kerjakan Sebagai seorang yang bekerja di pemerintahan Profesionalisme ASN seringkali dipertanyakan Terlebih dengan kasus yang marak terjadi saat ini Seperti korupsi dan nepotisme Sehingga menimbulkan rasa pesimis masyarakat terhadap kinerja ASN Indikator profesionalitas ASN ditunjukkan dengan tingkat kompetensi Kinerja, kompensasi yang diterima dan tingkat penyelenggaraan kedisiplinan ASN dianggap profesional apabila semakin tinggi tingkat kompetensinya Kinerjanya dan kompensasi yang diterima sesuai dengan kompleksitas pekerjaannya Serta disiplin dalam melaksanakan pekerjaannya Terima kasih telah menonton!